Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera untuk semuanya Jika kamu telah mencintai sebuah pekerjaan Dan telah merasakan sebuah hikmah Baik itu manfaat ataupun keuntungan Saat itulah kamu akan merasakan sebuah semangat yang tak tertahan Kemudian sebuah ambisi muncul untuk mengembangkan Kenapa harus dengan cinta dalam konsep budidaya pertanian Karena Tuhan yang Maha Kuasa juga dengan cinta Untuk menemukan biji dan menghidupkan tanaman Cinta dari Sang Maha Kuasa dan cinta dari hatimu lah Yang akan mengantarkanmu pada kesuksesan Pada saat kita olah lahan banyak modal dikeluarkan Tanpa rasa senang atau cinta mustahil sebuah pekerjaan dapat terselesaikan Harapan akan mimpi indah hari depan telah memberiku sebuah kekuatan Kemudian dalam rangkaian hari-hari kulantunkan doa dan keyakinan Doa kepada Sang Maha Kuasa Semoga selalu diberi kemudahan dan keberhasilan Dan keyakinan bahwa Tuhan selalu bersama orang-orang yang tak pernah menyerah Dalam mencari pengetahuan Semakin sering kita mencoba atau semakin sering kita menanam Akan membuat kita semakin mengerti konsep dalam pertanian Berbagai pengalaman akan menepis rasa takutmu Dan memberi cahaya terang dalam kegelapan Mempunyai rencana menanam adalah sebuah keabsahan Mencoba untuk menanam adalah sebuah keberanian Terus mencoba akan memberimu kekuatan untuk mencapai tingkat penghayatan Sampai dengan hari ini cabai merah besar kita sudah berumur 35 hari setelah tanam Kondisi ini belum pernah diberikan pupuk susulan sama sekali Hal ini menunjukkan bahwa pupuk dasar yang kita gunakan pada saat olah lahan Mempunyai kehebatan yang luar biasa Tetapi kita tidak boleh berhenti sampai disini Harus terus berusaha untuk memaksimalkan potensi tanaman Agar dapat mencapai kesuksesan dalam budidaya Hari ini kita akan mengedukasi bagaimana cara memacu pertumbuhan cabai merah besar Yang pertama adalah dengan pemberian pupuk majemuk Untuk memenuhi kebutuhan tanaman terhadap unsur haram makro Pada kesempatan kali ini melihat tanaman kita sudah berumur 35 hari setelah tanam Yang sudah membawa banyak buah Kita akan memakai 3 kilo NLK Boster Komposisi 12, 6 dan 22 Dan ada 3 magnesium Dan ada juga sim dan boron Mantap, komplit dan jos Kita larutkan dulu dulu pupuknya Dan kita aduk sampai larut Sudah larut bro Bisa kita gunakan Untuk alat kocor ini kita pakai 14 Satu Dua Tiga Empat Cukup Cukupnya wis Siap kita kocor Kita kocorkan bro Ketiap tanaman Sekitar 1 gelas Pada kondisi ini Kita baru saja melakukan pemukukan yang pertama Kemudian cara yang kedua adalah pemberian nutrisi Nutrisi tersebut akan melindungi tanaman dari stres akibat cuaca ekstrim Nutrisi tersebut adalah astonis Yang mempunyai keunggulan Mempunyai kandungan kalium dan boron yang tinggi Sehingga akan menjegah kerontokan bunga Dan akan memaksimalkan fase generatif Pada kesempatan kali ini adalah pemakaian yang ketiga Kita pakai Satu tutup Atau 25 mili bro Satu tutup penuh Kemudian tadi ada bercak daun Kita pakai fungisida eksplor Untuk mengatasi serangan bercak daun akibat jamur Pakai satu tutup juga Satu tutup ini 25 mili Satu tutup Bismillahirrahmanirrahim Penyemprotan dua arah Dari bawah dan dari atas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!